Disini kita memiliki soal yang berkaitan dengan turunan. Untuk mencari nilai maksimum dan juga nilai minimum dari sebuah fungsi, kita bisa menggunakan bentuk turunan dari fungsinya yaitu disini f aksen x ini harus sama dengan 0. Dalam kasus ini fx-nya berarti adalah gx sama dengan min x pangkat 3 plus 6x kuadrat plus 15x min 2. Kita akan mencari turunan dari fungsi gx yaitu disini g aksen x ini akan sama dengan turunan dari min x pangkat 3 itu adalah min 3x kuadrat kemudian ditambahkan dengan turunan dari 6x kuadrat yaitu plus 12x kemudian ditambahkan dengan turunan dari 15x yaitu 15 dan turunan dari min 2 itu adalah 0 jadi tidak perlu dituliskan. Nah untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya g aksen x atau turunan dari gx ini harus sama dengan 0. Lalu disini bisa kita faktorkan dan akan mendapatkan persamaan 3x plus 3 dikalikan dengan min x plus 5 ini sama dengan 0. Dengan demikian disini kita akan mendapatkan 2 nilai x yang pertama disini atau x1 ini akan sama dengan min 1 atau x yang kedua ini akan sama dengan 5. Lalu dari kedua nilai x ini kita uji kita harus masukkan x-nya ke dalam fungsi gx untuk menentukan mana yang maksimum dan mana yang minimum. Pertama-tama untuk yang x1 sama dengan min 1 kita masukkan ke dalam fungsi gx disini berarti kita substitusikan semua nilai x menjadi min 1. Berarti disini g min 1 ini akan sama dengan min x-nya min 1 pangkat 3 ditambahkan dengan 6 dikali x kuadrat dengan x-nya min 1 berarti min 1 kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan 15 dikali x-nya yaitu min 1 lalu dikurangi dengan 2. Lalu disini jika dikerjakan akan menjadi min min 1 itu adalah plus 1 ditambahkan dengan 6 dikurangi 15 dikurangi 2 berarti hasilnya adalah min 10. Lalu untuk x yang kedua yaitu 5 disini kita masukkan ke dalam fungsinya menjadi g5 jadi kita substitusikan semua x yang ada di gx menjadi 5. Berarti disini akan menjadi min 5 pangkat 3 ditambahkan 6 x kuadrat x-nya adalah 5 berarti 5 kuadrat kemudian ditambahkan dengan 15 dikali x-nya yaitu 5 kemudian dikurangi dengan 2. Jika dikerjakan hasilnya adalah 98 bisa dilihat disini bahwa jika x-nya min 1 nilainya adalah min 10 min 10 ini lebih kecil daripada 98 oleh karena itu di saat x-nya itu adalah min 1 atau yang ini hasilnya adalah min 10 ini berarti adalah nilai minimumnya. Kemudian untuk yang 98 karena lebih besar dari min 10 berarti ini adalah nilai maksimum dari fungsi tersebut. Oleh karena itu bisa kita dapatkan A-nya itu adalah 98 dan B-nya itu adalah min 10. Lalu hasil dari A-min B ini akan sama dengan A-nya yaitu 98 dikurangi dengan B-nya yaitu min 10 maka hasil A-min B adalah 118. Dengan demikian jawabannya adalah yang E. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.